Intro Jangan lupa subscribe, like, dan komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan channel Mohapi Kali ini kita akan membahas pelajaran PKW Atau kewilirsaan kelas 11 Yang akan kita bahas yaitu tentang Macam-macam pakan ikan konsumsi air tawar Pasti setiap peternak menginginkan Bodhidayanya itu berhasil Sehingga menguntungkan dan mendapatkan uang yang banyak Nah, faktor yang menyebabkan dia untung Yang pertama yaitu Pasti ikannya harus hidup, tidak mati Kalau mati, pasti rugi Ya apa yang mau dijual, ikannya mati kan Kemudian yang kedua adalah Pertumbuhannya cepat Sehingga para peternak itu mendapatkan untung lebih cepat Dan yang ketiga Itu bobot ikannya juga berat Menunjukkan ikan itu sehat Sehingga badannya juga sehat, pertumbuhannya bagus Sehingga ketika dipanel Berat badannya juga berat Karena yang diukur nanti Yang dihitung adalah berat badan atau berat dari ikan tersebut Nah, untuk masalah tadi Pencegahan ikan supaya tidak mati Kita sudah bahas pada pembahasan yang lalu Yaitu tentang penyakit dan hama ikan konsumsi Yang kita akan bahas kali ini mengenai pakan ikan konsumsi Sehingga ikan itu akan tumbuh dengan besar, dengan cepat Dan mempunyai bobot yang berat Nah, mari kita mulai saja membahas tentang pakan ikan konsumsi Yang pertama, pakan ikan konsumsi itu adalah pakan ikan konsumsi alami Nah, pakan ikan konsumsi alami Yang berasal dari alam Nah, pakan ikan konsumsi alami ini dibagi menjadi dua Yang berasal dari tumbuhan Dan ada yang berasal dari hewan Nah, nanti kita akan bahas satu persatu Kemudian yang kedua, pakan ikan Yang berasal dari buatan Jadi diolah terlebih dahulu Kemudian baru diberikan kepada ikan Pakan ikan alam yang berasal dari hewan Yang pertama yaitu maggot Apa itu maggot? Nah, bentuknya bisa kita lihat Jadi, dia larva yang berasal dari hewan yang bernama Black soldier fly Nah, itu seperti lalat atau lalat yang besar Nah, bentuknya seperti itu Ini larvanya untuk makanan ikan Yang kedua adalah insuforia Yaitu hewan kecil Seperti invertibrata Dia cocok untuk makanan gurayak atau larva ikan Atau bayi ikan Nah, bentuknya seperti itu Nah, berikutnya Sineger L Nah, ini juga sama binatang yang sangat kecil Cocok untuk anak ikan Atau larva ikan Dan bentuknya seperti itu Kemudian artemia Artemia itu Untuk makanan anak ikan juga Gurayak atau larva Itu sejenis udang yang sangat kecil Maka disebut udang mikro Yang kecil banget Nah, bentuknya seperti itu Kemudian Bisa juga pakai kuning telur Tapi kuning telurnya jangan yang mentah Kuning telurnya direbus dulu Atau direbus dulu Diambil kuning telurnya Tapi jangan kebanyakan Kalau kebanyakan akan Mengotori air Sehingga kualitas air itu Kurang bagus Jadi Diberikan secukupnya Nah, ini juga untuk Makanan ikan-ikan kecil Kemudian berikutnya Yaitu Kutu air Nah, kita kan sering mendengar kutu air Kenapa itu kamu tangannya Merah-merah Kakinya merah-merah Kena kutu air Nah, itu penyebabnya dari kutu air Yang untuk pakan ikan Nah, bentuknya seperti itu Itu warnanya Merah muda Nah, sangat kecil Nah, kalau berkumpul banyak Itu kelihatan baru merah berkumpul Itu kutu air Selanjutnya Yaitu cacing tanah Nah, cacing tanah ini Ukurannya sudah cukup besar Sehingga dia Diperuntukkan untuk ikan-ikan yang sudah besar Dan Yang selanjutnya Cacing merah Atau cacing darah Disebut juga Bloodworm Nah, ini untuk ikan-ikan Yang usianya Di atas 3-4 Minggu Dan ini Kalau kita lihat Berbesar seperti ini Warnanya merah Cacing putih Disebut juga Grindelworm Nah, ini juga lebih kecil Lagi Sehingga dia untuk Ikan yang masih bayi Atau larva Nah, sehingga Ikan-ikan itu Bisa memakannya Dan tumbuh dengan besar Kemudian Jentik nyamuk Nah, jentik nyamuk ini Disebut juga Larva nyamuk Nah, ini untuk ikan-ikan Yang usianya di atas 3 atau 4 minggu Nah, jentik nyamuk ini Biasanya sih Lebih cocok Untuk ikan Konsumsi Nah, untuk ikan Hias ya Seperti cupang Tapi ikan konsumsi pun Dia mau memakan Jentik yang tersebut Kita masuk sekarang Kepada Pakan ikan Konsumsi Dari tumbuhan Yang pertama Yaitu Azola pinata Yaitu Tumbuhan Paku air Yang terapung Nah, ini bisa Untuk menambah Berat badan Dari ikan Nah, bentuknya Seperti ini ya Nah, kemudian Yang kedua Lemna SP Yaitu Tumbuhan kecil Hijau Nah, dia tumbuh Di air Juga Nah, kalau lihat Bentuknya seperti ini Yang berikutnya Yaitu Plankton Atau Pitoplankton Tumbuhan air Yang sangat kecil Nah, ini Kalau dia berkumpul Itu warna airnya Hijau Nah, seperti rumut Tapi dia bukan rumut Dan Bentuknya Seperti ini Yang selanjutnya Walfia Nah, ini tanaman Berbunga Terkecil di dunia Jadi Dia berbunga Tapi sangat kecil Tidak terlihat Nah, ini juga Bisa untuk Makanan ikan konsumsi Nah, yang selanjutnya Yang kelima Yaitu Daun talas Nah, daun talas ini Bisa dipotong-potong Kecil-kecil Kemudian Diberikan kepada Ikan Tapi Ingat Jangan terlalu banyak Karena Nanti kalau misalkan Tidak habis Itu daun talasnya busuk Akan mengurangi Kualitas air Dan ini tidak bagus Untuk perkembangan ikan Nah, sekarang yang kelima Yaitu Kangkung Nah, kangkung ini Diusahakan Jangan membeli Di Pasar Sebaiknya Selain untuk Mengurangi biaya Kangkung itu Kita tanam sendiri Kenapa? Karena Kalau kangkung Yang dipasang Khawatirnya Disemprot dengan Insektisida Atau Giat-giat kimia Sehingga ketika Diberikan kepada ikan Ikannya bisa Terpengaruh Dan yang Berikutnya Setelah kampung Yaitu Daun singkong Nah, daun singkong Ini bisa langsung Diberikan kepada ikan Bisa juga Difermentasikan dulu Atau dicampur Dengan tepung Ikan Selanjutnya Yaitu Lumut Lumut ini Hidup Lumut ini hidup Di Air Atau ada yang menempel Di dinding-dinding Dari kolam Ini juga bisa Untuk makan Dan ikan Bahkan Lumut ini Bisa Dijual untuk Memancing Jadi alat Atau umpan Untuk memancing Yang berikutnya Sisa sayuran Yang dimasukkan Sisa sayuran Sayuran-sayuran Yang tidak Laku Di pasar Atau sayuran Yang layu Kemudian Diambil Kemudian Dicacah Atau dipotong Kecil-kecil Kemudian Diberikan kepada ikan Jangan sayuran Yang sudah matang Atau sayuran Sayur yang Misalkan Dimasak Kemudian Tidak habis Tapi sayuran Yang masih Bentah Kemudian Juga Ada Ampas Kelapa Orang Biasanya Kalau bikin Santan Kemudian Sarinya Dipras Nah Sisanya Itu Kampas Kelapa Yang biasanya Dibuang Jangan dibuang Tapi Diberikan Untuk Bakan Ikan Dan Yang Terakhir Yaitu Dedak Dedak Itu Dari Gabah Kulitnya Dari Padi Itu ya Gabah Kemudian Digiling Kemudian Jadi Halus Nah Ini Bisa Digunakan Untuk Makanan Ikan Bisa Juga Dicampur Dengan Tepung Ikan Atau Tepung Yang Lainnya Seperti Tepung Cacing Nah Itu Dari Macem-macem Pakan Ikan Yang Berasal Dari Tumbuhan Yang Kedua Yaitu Pakan Ikan Buatan Nah Ini Kalau Pakan Ikan Buatan Yaitu Ikannya Di Pakannya Diolah Dulu Mengalami Pengolahan Terlebih Dahulu Contohnya Tepung Bekicot Tepung Bekicot Atau Kalau Bekicot Itu kan Yang Hidupnya Di Pohon-pohon Atau Bisa Juga Tepung Kelmas Nah Itu Di sawah Itu Dikeringkan Setelah Kering Baru Digiling Kemudian Contoh 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 Berikutnya Tepung Cacing Nah Cacing Dikeringkan Dijumur Sampai Kering Baru Digiling Itu Bisa Juga Untuk Tambahan Dari Ikan Jadi Untuk Mencampur Pakan Buatan Kemudian Tepung Ikan Sendiri Jadi Ikan Ikan Yang Tidak Laku Atau Kepala Ikan Yang Dibuang Itu Dikeringkan Dijumur Kemudian Setelah Kering baru digiling menjadi tepung ikan, ini bisa diberikan kepada ikan juga, berikutnya yaitu sisa-sisa roti roti yang kalau kita perhatikan, roti itu kan sudah keadaan luarsanya di indomel jadi pelan ya, di alfamel ketika roti-roti itu sudah keadaan luarsa maka dia akan menjualnya dengan harga sangat murah kepada siapa? kepada para peternak ikan nah, pada peternak itu akhirnya digiling menjadi tepung roti, atau bisa juga diberikan langsung kepada ikan itu atau yang berikutnya yaitu nasi yang tidak dimakan sisa nasi yang tidak dimakan ini juga bisa langsung diberikan kepada ikan biasanya lain-lain itu langsung bisa dicemplungkan atau diberikan kepada ikan itu, terakhir adalah pelet, nah pelet ini tadi bisa berasal dari campuran tepung ikan kemudian bisa juga dari dedak kemudian bisa juga dari tepung bekicau dan sebagainya diolah, dibentuk menjadi pelet seperti itu dan bentuknya seperti kecil-kecil, seperti kapsul ya dan itu lebih awet nah, demikianlah pembahasian kita kali ini tentang pakan ikan pakan ikan alami maupun pakan ikan buatan semoga kamu dapat mengerti pada pelajaran kali ini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian yang kedua insufora insufora itu salah pakan ikan alami yang berasal dari hewan diantaranya yaitu pertama apa itu ya gak kelihatan yang kedua adalah insuforia yaitu binatang atau hewan kecil seperti vertibra apa sih nah, demikianlah pembahasian kita kali ini tentang pakan ikan pakan ikan alami maupun pakan ikan buatan semoga kamu dapat mengerti pada pelajaran kali ini terima kasih